Pengusaha pengupas daging rajungan di Kampung Kebon Demang, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang mengeluhkan menyusutnya produksi daging rajungan. Daging rajungan di wilayah Kebon Demang ini diekspor ke luar negeri dengan negara tujuan Korea melalui perusahaan pengekspor di wilayah Bogor, Jawa Barat. Saat musim panas tiba, berdampak terhadap menyusutnya jumlah produksi daging rajungan yang dikupas untuk dikirim kepada perusahaan pengekspor daging rajungan. Penyebabnya karena cuaca panas. Saat musim panas tiba, rajungan yang didapat ngelayan berukuran kecil. Pengepul rajungan di tempat ini biasanya sehari mampu memproduksi dua kuintal daging rajungan, kini menurun menjadi satu hingga satu setengah kuintal. Belum lagi harga rajungan anjlok sejak pasca pandemi COVID-19, dari 500 ribu rupiah per kilogram menjadi 300 ribu rupiah per kilogram. Ya kalau mengurangi ya jelas, memang untuk panas-panas kayak gini aja kurang bagus. Jadi istilahnya kecil-kecil timbulnya, panas kayak gini, marah. Kalau sebelum panas bisa produksi? Kalau untuk produksi, ya menimak saya kekuatannya dua kuintal sehari. Pengusaha pengupas daging rajungan mengeluhkan kondisi tersebut. Untuk menutupi kerugian, terpaksa mengurangi jumlah pekerja dari 13 menjadi 10 pekerja. Dan Mawijaya, jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.